Terima kasih. 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 jadi sebenernya kita bisa lakuin reanalisis dari sini, kita lepaskan di BPD ya Spotlight, nanti jadi tau kok jadi cerita itu tadi, yang tadinya cuma teks biasa, itu ternyata bisa di link, bisa dihubungkan dengan oh jadi ini telekom Indonesia nih, telekom Indonesia itu di BPD itu kayak gimana gitu jadi di BPD juga, telekom Indonesia misalkan, oh dia itu industri nya mas media, media masak, media dari komunikasi dan dia itu partner company of apa-apa, ternyata ada hubungannya sama multimedia misalkan jadi ini bisa terhubung satu sama lain gitu, dan kemudian kita bisa sambutan juga jadi telekom itu partner company dari telekomsel, jadi hanya, bahkan cuma dari sini aja, itu udah rambanya kemana-mana kan kemudian karena telekom Indonesia adalah merah kami di data komsel, kelihatan telekomsel ya dan yang menariknya, dia di BPD ya nanti, di BPD ya itu ternyata di penjelasan di BPD ya itu dia punya all same as, maksudnya apa? menyatakan bahwa telekomsel emisi itu sebenernya sama juga di bingi data itu juga ada telekomsel dan ketika kita merasa sebetul bingi data telekomsel, kita juga dapat deskripsi bingi data nih di mana kita mendapatkan, contohnya, number of subscribers itu sebanyak apa misalkan desain 2012 ada 157 juta jadi ini namanya kayak honest discovery ya, jadi kita hanya berdasarkan dari satu titik ini aja kita udah dapet, oh ternyata kalau di BPD itu jelasinnya ternyata kayak gini industri nya apa jadi kita kan bisa tau, apakah gini kan kita gak terlalu secara explicit nih, kita tau sebenernya ada sih disitu telekomunikasi, tapi agak gampang ini gak ada gitu jadi kita jadi tau, oh sebenernya itu telekomunikasi, sebenernya namanya telekomunikasi sih ini bukan contoh yang bagus, abis ya terlalu explicit ya nah, selanjutnya disini juga, ini mantapnya data di bingi data ini saya yang buat sama masing-mah Pininat, workforce game analytics ini lebih ke, kita menganalisis knowledge imbalance pada, sebenernya pada apapun sih, tapi disini contohnya di bingi data nah, disini contohnya tentang komputer saintis, nah bagaimana komputer saintis itu dijelaskan di bingi data nah, itu menarik apa, ada 3258 komputer saintis, sedangkan di Indonesia itu ada 12-an kemudian dari Jerman itu ada 591, Cina ada, padahal Cina itu juga banyak lah sebenernya kemudian untuk perbandingannya sama female, contohnya yang di US, male itu ada 2700, female ada 500 ya, jadi emang disini ada kayak semacam pertimbangan knowledge ya dan ini di GMA juga ada 52-an male, female-nya cuma 79, komputer saintis ya ini semakinnya, jadi pada dasarnya, jadi tadi itu dari sekitar pintu adalah bagaimana kita disaksikan informasi data di internet biar lebih mudah diakses oleh mesin, jadi informasi bukan hanya sekedar teks, tapi dia itu lebih ke, dibalik informasi itu emang ada mudah dunia nyata yang diceritakan, jadi, ya oke, nah itu untuk ke materi hari ini, ya sebenernya ada nia, dan soal nia... er, lagi-lagi menit... Terima kasih.